Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia Selamat menenekan ibadah kuasa Ramadan 1437 Hijriah Saya tahun 2002 itu berkesempatan untuk menenekan ibadah haji Pemirsa ada satu pengalaman yang pertama yang menarik dan menyentuh hati saya Ketika pertama kali saya melihat keabah betapa perasaan saya tergetar dan air mata saya bercucuran di situ Pada saat di depan keabah itulah saya berdoa memohon kepada Allah SWT Supaya saya dan keluarga segera diberikan keturunan lagi Karena saya sudah punya satu putri kami ingin satu lagi putri dengan segera Dan Alhamdulillah kami diberikan lagi satu putri Bahkan demikian luar biasanya Allah SWT Saya tidak hanya diberikan dua putri Bahkan ditambah lagi menjadi tiga putri Pemirsa inilah kalau kita berdoa dengan penuh ikhlas Allah SWT pasti memberikan ijabah kepada kita Yang kedua pada saat kami mengambil batu di Musudalifah Di tengah malam saya berdoa untuk kepentingan warga masyarakat berita Karena pada saat itu saya bercita-cita ingin membangun perpustakaan dan museum kepresidenan yang pertama di Indonesia Yaitu perpustakaan dan museum Bung Karno Kami berdoa di tengah malam itu dan kami merasakan pada saat itu Demikian saya merasakan sekitar saya sepi sekali Saya merasakan saya ada di satu dunia yang lain Dan saya tidak sadar kalau saya di tengah-tengah lapangan untuk mengambil batu itu Syukur Alhamdulillah Doa saya untuk bisa membangun perpustakaan dan museum Bung Karno Sebagai satu perpustakaan kepresidenan pertama di Indonesia Dikabulkan oleh Allah SWT Dan Alhamdulillah tahun 2004 perpustakaan dan museum itu Diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat itu Inilah satu hikmah Kalau kita menunjukkan ibadah itu dengan ikhlas Dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang bersih Insya Allah Allah SWT akan memberikan kemudahan pada kita semua Para Permirsa Kompas TV yang berbahagia Dalam hati yang terdalam Marilah kita menunjukkan ibadah kita ini dengan hati yang ikhlas Untuk jujur pada diri kita sendiri Oleh sebab itu saya berserta seluruh keluarga Dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mohon maaf Apabila selama ini kebijakan-kebijakan kami Masih belum memuaskan para pemirsa dan warga masyarakat Jakarta pada khususnya Selamat menikmati indahnya bulan suci Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!